selamat menikmati Kebenaran firman Tuhan, kita akan baca dan renungkan Namun sebelumnya mari menghadap Tuhan di dalam doa Mari berdoa Di saat ini Tuhan, kami menghampiri hadiratmu Bersyukur atas kasihmu yang selalu nyata Kami rindu untuk membaca firmanmu Roh kudus tolong kami, terangi hati dan pikiran kami Biar kami terus menyambut firmanmu Dan membaca, berenungkan, bahkan mewujudkan dalam hidup kami Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ulangan pasal 9 ayat 1-6 Dengarlah hai orang Israel Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini Untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa Yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu Yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit Suatu bangsa yang besar dan tinggi Orang enak Yang kau kenal Dan yang tentangnya Kau dengar Orang berkata Siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak Maka ketahuilah pada hari ini Bahwa Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan di depanmu Laksana api yang menghanguskan Dia akan memunahkan mereka Dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka Dengan segera Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Janganlah engkau berkata dalam hatimu Apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu Bukan karena jasa-jasamu Atau karena kebenaran hatimu Engkau masuk menduduki negeri mereka Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Yakni Abraham, Isaac, dan Yaakub Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu Untuk diduduki Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar, tengkuk Demikian firman Tuhan, haleluya, amin Sudara-sudara, tema kita Karena Tuhan Sahabat-sahabat Kristus Kecenderungan yang terjadi ketika seseorang mencapai suatu keberhasilan Adalah timbulnya rasa bahagia Pada titik pencapaian itu Kepada pihak manakah rasa syukur dan terima kasih ditujukan Ada orang yang berfokus pada kebanggaan diri sendiri Ada yang berterima kasih kepada orang yang mendukungnya Dalam pencapaian itu Dan yang langsung mengingat dan bersyukur kepada Tuhan Ketika Israel akan menyeberangi sungai Yordan Mereka segera menduduki tanah kanaan Dan merebut segala kota-kotanya Penduduk kanaan bukan orang yang lemah Mereka besar dan kuat Keturunan orang enak yang sangat ditakuti pada masa itu Sudara mereka mendirikan tembok-tembok dan bangunan yang koko Berlapis dan tidak mudah diruntuhkan Israel selama beberapa masa bagaikan bangsa yang Tanpa identitas Tanpa wilayah dan hal-hal yang diperlukan suatu bangsa Namun karena kuasa dan keperkasaan Tuhan Mereka dapat menaklukan semua bangsa-bangsa di wilayah kanaan Dan seberang sungai Yordan Kenyataannya saudara Selain pemenuhan janjinya kepada nenek moyang Israel Tuhan menghalau bangsa-bangsa di kanaan Karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan Karena itu Israel sama sekali tidak layak untuk membanggakan diri Jasa-jasa dan kebaikan mereka sendiri Saudara Kisah ini mengingatkan kita Bahwa Tuhan ingin setiap saat Umat menyadari keberadaan dan perannya Jangankan sesuatu yang kita miliki atau capai Bahkan diri kita pun Bukan milik kita sendiri Sebab diri dan kehidupan kita hanya milik Tuhan Segala yang terjadi dalam hidup kita Berada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan Karena itu saudara-saudara Apa yang terjadi semua dalam kuasa Tuhan Semuanya karena Tuhan dan kemuliaannya Jangan kita membanggakan diri Tetapi Tuhanlah yang kita agungkan Kita banggakan dalam seluruh kehidupan kita Amin Mari berdoa Engkau lah yang kami agungkan Engkau semakin besar kami semakin kecil Engkau lah yang kami puji dalam hidup kami Kami hanyalah ciptaanmu Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan Berkati dan sertai kami sekalian Saudara-saudara kami yang begitu setia mendengar renungan harian Engkau memberkati hidup mereka Agar bahagia, kuat, dan sehat selalu Berkati untuk kami semua Biar kami terus Tuhan pelihara Keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan, dan usaha kami Biarlah semuanya berjalan dalam kehendak dan kasih Tuhan Dan kami mengerti maksudmu Dan kami tetap teguh dalam kehidupan ini Pergumulan kami untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan Yang isoman Tuhan berkati agar tetap teguh Yakinkan bahwa mereka dapat sembuh Dan boleh memperoleh kembali tubuh yang baik Yang berduka hiburkan persoalan kami Masalah pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan masih banyak lagi yang lain Tuhan tolong agar kami mampu menyelesaikan dalam kuasamu Dan teruslah engkau memberkati orang tua kami Bapak ibu dalam usia emas Agar mereka selalu berbahagia dalam masa tuanya Dan memberkati semua pelayanmu Untuk tetap setia melayani dengan penuh sukacita Memberkati bangsa kami agar pemerintah terus memerintah dengan bijaksana Terima kasih Tuhan Boleh mendengarkan renungan harian ini Biarlah firman ini menjadi bagian yang indah di dalam kehidupan kita Dan tetap semangat menjalani kehidupan ini Yakin Tuhan terus memberkati kita Sehingga hidup kita berjalan dalam cinta kasihnya Salam sehat, Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya